Yang menjadi background dari kolam ini adalah gunung, makanya bentuknya dibuat seperti gunung sebagai pengulangan dari bentuk alam. Stop, 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 Pak Kemandan, siap Pak Kemandan? Ada Pak. Pak Kemandan sini dulu dong, turun dulu Pak, jangan kebut-kebut Pak, bawa motornya Pak, coba turun dulu. Lagi enak-enak. Pemirsa Koispedia yang alam jadi paham, ini dia nih, yang pembuat kolamnya nih, yang bikin keren, yang semua mata tertuju di bawah, ya kan? Oke. Pak Eko, apa kabar? Baik, mau menceng dong. Ah, nggak mau ah, takutnya pakai Eko nanti nggak mau lepas, kan ada perangkonya Pak. Yaudah, gue bawa kemana, kayak gitu. Aduh, bisa aja. Pak, ini konsep kolamnya itu apa sih, Pak? Oke, konsep dari kolam ini memang harus mengikuti juga konsep restoran ini. Restoran ini dan seluruh area di sini kan memang army look, ya. Jadi konsepnya juga harus army. Makanya kolamnya dibuat ada rantai-rantai gitu, itu udah lihat sendiri, kan? Ya, itu tujuannya memang biar menjadi army look. Selain bawa rantainya itu sendiri untuk safety, karena ini adalah area umum. Jadi biar misalnya orang mau nyebur-nyebur itu ada pegangan, kayak begitu. Ya, konsepnya kurang lebih seperti itu. Yang harus diperhatikan, satu, bawa di army look. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat alam yang ada di latar belakang dari kolam ini, Don. Alamnya di sana kita lihat bukit-bukit, ya. Sebenarnya latar belakangnya di sana ada gunung Pangrango dan beberapa bukit. Makanya dibuat bentuknya curve, dua begini, ya. Bentuknya curve begini, ya. Gitu. Maksudnya adalah dia... Stop, stop, lupa. Begini, gunungnya dua, ditahan. Tahan pemikirannya sampai di situ, dilanjut, Pak. Ya, gunung beneran. Sebab yang menjadi background dari kolam ini adalah gunung. Makanya bentuknya dibuat seperti gunung. Tahan. Sebagai pengulangan dari bentuk alam. Kenapa dibuat seperti itu? Biar ini menjadi lebih blending dengan alam yang menjadi latar belakang. Gunung, ya. Ya, gunung, ya. Dua. Dua. Ditahan, pemikirannya ditahan. Gunung, ya, Pak. Dua, ya. Pak, itu pembuatan kolam sendiri berapa lama, Pak? Kolamnya dibuat dalam waktu dua bulan. Tetapi, waktu itu sempat mengalami kecelakaan sebenarnya pada saat membuat kolam, ya. Kolam ini ada penderitaannya juga. Jadi, pada saat kita melakukan penggalian kolam ini, dilakukan penggalian... Penggaliannya dilakukan pakai eskavator. Begitu digali, tembok yang ada di samping restoran ini runtuh semuanya, dong. Runtuh. 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 Umbrolo ke sana, untung itu tidak menyanggah bangunan utama restoran ini. Oh, gitu. Tapi, ya. Kita bersyukur bahwa tidak ada manusia yang berubungan pada saat ini. Iya, Pak. Betul, betul. Gitu. Dan total kita selesaikan dalam waktu dua bulan. Dua bulan keren, ya. Jadi, pemirsa Kospedia di rumah, itu kolam yang indah, itu ada penderitaannya. Bukan hati lu aja, kameramen yang penuh penderitaan. Bukan hatinya dia aja, Pak, yang runtuh. Ini hatinya sering runtuh soalnya, Pak. Kameramen Kospedia sering runtuh, itu hatinya. Oh, gitu. Jadi, dibalik kolam yang bagus, ada penderitaannya, ya, Pak. Jadi, hasilnya bagus, keren banget. Ada perjuangan. Ada perjuangan. Total tukang yang dikerahkan di sini ada 20 orang. 20 orang, ya. Iya, gitu. Saya juga sering nginep di sini, hanya untuk melakukan beberapa revisi, kayak gitu, ya. Waktu itu. Waktu itu, ya. Tapi sekarang masih suka ngecek-ngecek, dong, Pak. Sekarang, untuk pemeliharaannya, ada yang melakukan pemeliharaan tersendiri, lah, ya. Kita dari Keko, ya, kadang-kadang nengok aja. Oji, nengok aja. Terima kasih, Pak Keko. Tadi, ya, ada gunung. Dua, tolong ditahan, pemirsa. Gunungnya beneran, ya, Pak. Tadikah, Pak, penjelasannya gitu beneran. Terus, di kolam yang indah, dibalik kolam yang indah itu ada penderitaan dan runtuh. Iya, tapi hasilnya seperti Anda lihat sendiri. Hasilnya keren banget. Tadi, itu juga pengunjung juga. Tadi aku lihat, banyak yang melihat ke bawah, bagus. Hasilnya juga, ikannya juga besar-besar. Aku tadi penasaran, siapa sih pembuat kolam ini? Oh, ternyata Bapak Keko. Gitu. Terima kasih banyak, Pak. Udah-udah kasih kesempatan buat nanya-nanya. Terus, Pak, jangan kebut-kebut ya, Pak. Jangan lupa dipakai maskera, setelah distensing. Jadi moca nggak? Oh, nggak mau apa. Nanti Bapak nembel terus kayak perangkot. Aku tuh seharusnya ada magnetnya gitu. Ya, jangan lupa, Pak. Yael-yaelnya masih inget nggak? Pakai menit. Yael-yaelnya dulu, Mas Kospedia. Kau Ispedia. Yang awam jadi paham. Iya, kan? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.